Program pengembangan desa wisata mulai digulirkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tengah pandemi COVID-19 untuk membangkitkan wisata di Indonesia. Dua desa di Kabupaten Pati menjadi bidikan kemenparekraf untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Dua tersebut adalah desa Gulang Pongge dan Jerahi di Kecamatan Gunung Mungkal. Bukit pengusian desa Gulang Pongge mempunyai alam yang menarik dan kini mulai dikembangkan oleh pemerintah desa setempat. Suasana yang sejuk dan nyaman seringkali dijadikan tempat camping karena bisa melihat langsung matahari terbit. Wisata alam lain yang dibidik kemenparekraf adalah desa Jerahi yang dikenal dengan desa wisata Pancasila. Selain mengembangkan wisata alamnya, desa Jerahi dikenal adanya kerukunan umat beragama yang terjaga di tengah adanya perbedaan. Untuk itu, program kemenparekraf yang menggandeng asosiasi pengusaha bumi putra Nusantara Indonesia akan memulai pengembangan desa wisata di Indonesia. Ketua Pengelola Desa Wisata Pancasila Jerahi, Yaakobus Suparlan menyambut baik program kementerian parekraf yang dibawa Asprindo. Biakas saat ini memang membutuhkan bantuan untuk mengembangkan wisata di desanya. Saya tinggal langsung, saya menunggu respon juga dari pihak pemerintah desa setempat untuk mengusulkan seperti apa yang akan direncanakan untuk dibangun. Saya sendiri dari Asprindo itu mendapat amanah khusus dari Pak Menteri untuk mengembangkan destinasi-destinasi desa wisata yang ada di Indonesia. Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asprindo Jawa Tengah, Bambang Sunardi, mengatakan Jika Asprindo memiliki program yang terfokus pada desa wisata yang dikolaborasikan dengan Kemenparekraf. Itu hari ini, karena apa yang ditawarkan adalah kerjasama untuk pengembangan pariwisata yang ada di desa kami. Dan kebetulan memang pariwisata yang ada di cerai ini baru tahap pengembangan, jadi masih butuh sekali banyak support dana. Bambang menambahkan Jika pihaknya sangat fokus dengan program yang berkaitan dengan desa wisata dari Kemenparekraf. Seluruh Indonesia nantinya ada 244 desa wisata yang diharapkan bisa dikembangkan. Hari Purwaka, Cahaya TV